PT. Pertamina Persero siapkan tiga tahapan untuk kurangi penggunaan bahan bakar minyak atau BBM yang tidak ramah lingkungan. BBM yang dimaksud adalah jenis Resource Octanumber atau RON88 atau bensin premium dan RON90 atau bensin jenis Pertalai. Pemerintah menetapkan penggunaan BBM tipe Euro 4 atau setara BBM Oktan 91 ke atas mulai tahun 2019 secara bertahap hingga 2021. Tiga tahapan tersebut yang pertama adalah pengurangan bensin premium disertai dengan edukasi dan kempen. Hal itu dilakukan untuk mendorong masyarakat menggunakan BBM di atas RON90 ke atas. Tahapan kedua adalah pengurangan bensin premium dan Pertalai di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Tentunya masih dibarengi dengan edukasi dan kempen agar masyarakat menggunakan BBM di atas RON90. Terakhir adalah simplifikasi produk yang dijual di SPBU hanya menjadi dua varian yakni BBM RON91 atau 92 yaitu jenis Pertamax dan BBM RON95 yaitu jenis Pertamax Turbo. Dikutip dari industri.kontan.co.id Rabu 1 Juli 2020, dari data milik Pertamina, konsumsi bensin jenis premium dan Pertalai masih terus meningkat dari tahun ke tahun. Rinciannya, untuk penggunaan bensin premium di tahun 2018 secara nasional mencapai 31,3% dari konsumsi BBM secara nasional. Sementara itu, pada tahun 2019, konsumsi naik menjadi 33,3% dari penggunaan secara nasional. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!